Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat-sahabatku semuanya Ini di Makassar Perempatan masuk BTP Ini kita belok ke kanan Ini langsung ke BTP Bumi Tamalandria Permai Depan ini gerbang BTP Kita sudah masuk di gerbang BTP Kayak orang mustar balapan Pemotor paling depan Kita masuk gerbang BTP Ini kita akan ke Moncong Loe Ini video saya sudah banyak sekali di sekitar sini BTP Moncong Loe Ini sore sekitar jam setengah lima Sekarang mungkin jam-jam pulang kantor Kita mau lihat seperti apa sih macetnya BTP Kemarin juga ada yang Minta video dari gerbang BTP ke Perumahan di Moncong Loe Ya mungkin jaraknya kurang lebih lima kilo Tapi Karena Ini rujak pedis Maksudnya karena ini Sore hari ya bisa Jadi agak lama sih perjalanannya Karena memang disini Tempatnya macet Lagi ini sore-sore BTP gitu Tempatnya ke macetan guys Karena memang di dalam sini kan Banyak sekali komples perumahan kan Salah satu akses jalan Salah satu akses jalan ke banyak tempat Moncong Loe Batalasa, Ngantang Batangase BTP Telepang Seperti ini Apalagi saja tembusnya jalanan di belakang kan Sudah tembus ke goa Jadi semakin Rame lah disini Ya banyak kenaraan berhenti Di bahu jalan Tidak bisa juga disalahkan Karena memang disini pusat kegiatan Bakso Bang Yos Seharian kita jalan Kita mau pulang beristirahat Ini Rumah sakit ibu anak Bermatahati Cafesira 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 Bagaimana cara membuat bordir ke Panamanya? Tidak ada di bawah Bagaimana? 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 Maaf ya Bagaimana? Pesangi baju kausnya, baju putihnya, celadanya Dipesangkan ke Panamanya Sisa dijahit Sembana Rasulillahillahillahillahillahillahillah kak Hai lapas anggih border sama hai hai Oh Hai mula minum malah itu Ini padat-padat BTP Sore hari padat penerayap BTP . . . . . . . . Ini juga, Mbak Enak. Bukan, Loto-Loto-nya. Loto-Loto-nya. Awah. Terima kasih telah menonton. 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 pas Pertamina nah disitu parah parah sekali kalau lagi hujan 2 jam 3 jam itu enggak bisa lewat kendaraan ya kemarin ada yang merequest disitu dari gerbang BTP ke salah satu kompleks perumahan di moncong lo ya seperti ini Hai kalau lancar itu kita bisa melaju di kecepatan 40 km per jam untung-untung kalau lancar begini tapi kalau lagi para macetnya ya bisa juga lambat sekali laju kendaraan karena ini sudah menjadi jalan alternatif dari kota Makassar ke Goa Makassar ke Maros dari sini Maros 21 km kalau Bapak Ibu tidak mau macet ya lewat disini saja langsung tembus ke batang AC lewat sampingnya bandara Hai kayaknya disana masih berair jadi kalau kita lurus disini itu sampai perumahan Vindaria cuma kita enggak lewat disitu karena banjir parah itu akhirnya parah sekali menakutkan kita lewat disini saja kalau kesana ke Vindaria sekitar 100 meter sudah sampai Vindaria 1 itu pas depannya Vindaria 1 parah manjirnya selutut nah kesananya lagi sekitar 300 meter atau 400 meter itu Vindaria tahap 2 nah disana aman tidak banjir kemarin ada yang minta di videokan cuma mohon maaf kita tidak sampai ke sana karena jalannya yang betul-betul airnya masih tinggi kalau disini ya aman ini sudah asfal baru kemarin jalannya disini belum diaspal masih berlubang-lubang ini kayaknya juga tidak diaspal disini cuma sepotong ini masih banyak berlubang-lubang lancing san racita real estate lancing san racita real estate tapi disitu naik turun mobil ini yang rawa-rawa ini nanti tidak lama lagi penuh dengan perumahan nah apalagi ini mau di beton juga ini sudah diukur sudah dipasangin iya rujanya di dalamnya cukup indah sarani betul iya bukan diaspal atau di beton mungkin diaspal kah nah betul ada pengerdian kayaknya di beton kalau lama begitu di beton jalanan masuknya kayaknya itu ditutup oh iya oh iya itu tuh coba tolak dokter itu di beton motor boleh mobil dilarang kayaknya ini sudah diaspal terkelupas lagi kualitas aspalnya mungkin yang buruk nah ini jalan inspeksi PAM ini akan dibangun kerja salasabila tahap 2 bagus perumahan di sini iya betul alhamdulillah terbukti bebas banjir masalahnya di sini kan ada kolam penampungan airnya siap banjir juga nah depan sini ada waduknya waduk penampungan airnya kalau hujan teras tapi yang masih di gerumatan ini ada di sana ya kayaknya tuh lemah amare gitu canggih kayak ada senara kita masuk di perumahan kupa royal park kira-kira saya terbukti di basman iya sih Gerasa Al-Sabillah iya sih terus Canrawas Residen nah itu tidak banjir memang lokasinya tinggi lebih tinggi Tidak, artinya memang disini sesaat saja begitu selesai hujan, selesai hujan ya airnya turun, langsung turun. Demikiannya boleh pergi ayah pembangunan rumahnya, beri sederhana. Terima kasih kerana menonton! Alhamdulillah perumahan disini terbukti. Beberapa blok tidak banjir, beberapa blok banjir. Rumah siang disini banjir. Alhamdulillah rumah kita tidak banjir. Oh, Pak Akbar sudah ada ternyata. Terima kasih sudah menonton! Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati! 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 Selamat menikmati!